selamat menikmati karena akan ada 2 gel pen yang aku pakai maka ini aku siapkan dulu tempat untuk menulisnya jadi nanti aku akan mulai dengan ball pen, pena atau alat tulis apapun itu yang ada warnanya dulu kemudian aku akan pakai yang warna hitam atau abu-abu jadi biar nggak terlalu warna-warni gitu aku akan mulai dengan gel pen warna putih dulu ada 2 yang akan aku pakai hari ini dan ini untuk bikin hitamnya aku pakai tombow dual brush pen yang warna hitam sebelum aku mulai nulis aku akan pakai seluruh ball pen, pena dan alat tulis untuk membuat nomornya dulu karena aku ingin tahu ini apakah lembar folio bergarisnya itu cukup atau nggak untuk membuat semua alat tulis yang akan aku pakai kali ini alat tulisnya nggak semua punya ku kayak ada nanti yang aku pinjem nah kayak ini nih nggak usah dipakai bisa deng tapi kayak harus berusaha keras gitu loh nah tiga ini adalah pena pinjeman itu nggak apa-apa ya oke kita mulai aja ya langsung ini adalah ranger dia made in korea gel pen warna putih it's not my favorite but it's okay lah ini aku beli waktu ke amrik jadi harganya juga nggak tahu nih apakah disini ada apa nggak cukup murah sih aku rasa standar ya hampir kayak sakura jelly roll yang ukuran 0,8 itu ini ukurannya juga sama sama seperti sakura dia juga pakai ballpoint jadi ujungnya itu adalah bola dan dari bola itu tintanya keluar gitu sama aja kan sama kayak yang apa ya tadi sakura jelly ball pen ini biasanya aku pakai untuk kalau menggambar atau misalnya lagi bikin bullet journal tapi belum ini aku belum bikin bullet journal hahaha malus nggak tuh kenapa ini dia jelly roll punyanya sakura this is my favorite aku terus terang lebih suka yang ini daripada yang ranger tadi karena dia lebih empuk gitu jadi apa ya bolanya itu glidingnya muternya itu jauh lebih lumer yang ini daripada yang tadi yang tadi itu agak apa ya gimana kadang seret gitu nah kalau yang ini tuh enggak cuman kalau untuk opacity aku rasa hampir sama ya terus sakura sakura jelly roll ini kadang suka kayak nggak mau keluar tintanya gitu jadi mesti didoblin which is fine I think most white gel pens are like that so it doesn't matter misalnya kalau yang putih emang suka kayak gitu sih so nggak apa-apa yang ketiga dan keempat ini nanti aku akan pakai alat tulis yang sama ini adalah Tombow Play Color K dan Tombow Play Color K ini punya dua ujung yang pertama adalah ujung yang ini dia kayak plastik nip gitu jadi tintanya keluar dari ujung plastiknya ini dan ini kecil banget kini aku suka pakai ini untuk menulis yang butuh apa ya namanya perhatian lebih gitu karena warna-warnanya cukup lumayan yang bisa dipilih di ujung satunya dia lebih kayak marker gitu guys jadi lebih besar keluarnya dia kayak felt tip gitu jadi kayak lebih empuk lebih kayak spidul biasa itu loh seperti itu dan ini aku sukanya ya itu tadi warnanya lucu-lucu terus salah satu alat tulis favoritku karena biasanya kalau pakai yang favorit itu berarti artinya tulisanku bisa jadi lebih bagus kalau aku pakai alat tulis ini kalian gitu juga gak? kadang kalau yang favoritnya kita itu karena tulisan kita jauh lebih bagus ya kan? alat tulis itu emang cocok-cocok kan guys untuk harganya nanti aku cari tahu dulu ya karena ini aku dapat waktu aku ikutan workshop selanjutnya ini adalah Snowman coloring markers jadi ini yang isi 24 bisa dibeli dalam satu set gitu dan ini masih bagus banget kalau aku pakai untuk mewarnai pun gak terlalu aku pencet gitu jadi ujungnya gak mekar tapi terutama aku juga suka pakai untuk menulis biasa gini guys biasanya tulisanku juga jadi lebih bagus kalau pakai ini entahlah kayak lebih hati-hati gitu loh pakainya harganya sendiri cukup murah kisaranya itu 26 sampai 30-an gitu dan dapat 24 it's worth it selanjutnya adalah Kenko Diamond Hearts ini satu paket isinya 8 warna dan warnanya tuh vibrant banget aku paling suka ini terus dia ini gel pen jadi ujungnya itu logam cuman aku kurang suka karena dia terlalu kurus gitu jadi kecil dipegangnya kurang mantep aja gitu sih tapi kalau untuk ukuran eh ukuran untuk urusan warna dan harganya cuman 15-16 ribuan gitu I think it's worth it to have one pack of it lanjut ada Artline 200 ini tebalnya 0,4 mm dan ini juga salah satu favoritku karena dia ada banyak pilihan warnanya harganya juga yang masih terjangkau banget terus dia itu ujungnya apa ya kayak boxy jaman dulu kalau kalian tahu ini mesti hati-hati banget supaya gak jatoh karena kalau jatoh dan nipnya di bawah bisa mekar gitu gak enak banget terusnya ada Tombow Dual Brush Pen tentu aja aku akan pakai nip yang kecil ya jadi yang kayak marker ini karena kalau pakai yang brush pen ya gak cukup dong tempatnya aku cuman siapin space-nya yang kecil aja gini nah kalau aku pakai markernya ini menurut aku tulisanku juga lumayan bisa rapi terus kayak apa ya tebelnya tuh pas gitu loh terutama kalau misalnya untuk kalian bullet journaling keuntungan lainnya tentu aja brush pennya bisa untuk bikin art yeay harganya aja sih ya agak lumayan tiap satunya kira-kira 20an gitu artline sticks drawing pen ini termasuk favorit aku juga pilihan warnanya lumayan oke dan kalau misalnya aku nulis pakai ini tulisanku juga jadi bagus halusan aja marmar jadi kalau kalian pakai ini kalian bisa pakai untuk menulis biasa seperti aku atau misalnya kalian suka menggambar kalian juga bisa pakai harganya masih masuk akal banget kisarannya 10 ribu 11 ribuan gitu mungkin ada yang jual 12 ribu tapi sekitaran itulah selanjutnya adalah pen yang biasa aku pakai untuk kaligrafi ini adalah Fudinosuke dari Tombow dan yang punya hard tip karena setauku ada yang soft tip jadi dia lebih empuk lebih kenyal gitu tapi aku pilih yang hard tip dia lebih kaku tapi tetap enak banget dipakai tetap fleksibel harganya agak lumayan ya ketau sendiri lah merek Tombow kayak gimana jahat banget sama kantong anak kos gak ngerti deh tapi karena aku suka banget sama pen ini akhirnya aku ngumpulin uang terus aku beli semua warnanya pertama dulu aku dapet pas aku ikut workshop kaligrafi tapi cuman dapet yang warna coklat aja terus pas aku bikin bullet journal bulan Desember aku beli lagi yang warna merah sama warna hijau supaya sesuai dengan temanya habis gitu aku beli semuanya karena aku seneng banget sama ini karena membantu banget untuk kaligrafiku secara pribadi tentu aja pena seperti ini tidak untuk dipakai untuk harian ya kalau sehari-hari aku gak nyaranin kalian pakai yang kayak gini deh ntar jadinya malahan menghias-hias jadi kayak tulisannya tuh dipikin bagus-bagus banget kayak gitu boleh aja sih tapi kalau dibawa ke sekolah ya agak-agak kurang fungsional ya karena kan kalian butuh menulis agak lebih cepat dari biasanya iya enggak selanjutnya ini adalah pantel soft touch atau ada yang bilang pantel sign pen ini sign pen tulisannya sebenarnya sih sama aja sih menurut aku jadi dia tipnya hampir sama dengan Fudinosuke hanya sedikit lebih kenyal jadi kayak lebih empuk gitu hasilnya juga lebih tebel karena dia lebih gampang melenyutnya gitu loh tau kan kalau lagi dipancat gitu dia lebih lenyut dan lebih tebel aja jadinya gitu pertama kali aku tau tentang pantel soft touch ini adalah dari temenku yang memang suka kaligrafi dan suka watercolor nah terus aku langsung jatuh cinta gitu memang langsung kayak seneng banget karena akhirnya aku tidak merusakkan lagi brush pens untuk belajar kaligrafi harganya juga hampir sama dengan Fudinosuke agak lumayan ya kisaranya 20-an gitu tapi menurut aku bakalan worth it banget bakalan amat sangat berharga kalau kalian memang serius belajar kaligrafi karena kemungkinan untuk merusak ujungnya itu jauh lebih kecil kalian bisa pencet sesuka kalian dan dia bakalan baik-baik aja gitu mungkin sedikit sakit hati sih siapa sih yang gak tertekan kalau suka ditekan-tekan gitu ya kan anyway pen ini juga tidak untuk mencatat di sekolah ya lanjut ini adalah drawing pen kesayanganku yaitu merk snowman kenapa aku suka ini karena begitu dihapus misalnya kita mau bikin sketch nih terus kita pakai ini untuk outline-nya kalau kita hapus itu dia gak jadi pudar gitu warnanya jadi tetap hitamnya pekat terus udah gitu harganya juga terjangkau ukurannya ada macam-macam banget kayaknya kisaranya 11 ribuan deh satu penanya itu jadi aku rasa worth it banget cuman perlu hati-hati jangan sampai jatoh ya ini hampir sama kasusnya dengan outline kalau jatoh dia bisa penyok ujungnya gak bisa dipakai lagi nah kalau yang ini adalah sakura micron yang pn pn itu plastic nip jadi ujungnya terbuat dari plastik dia cukup kuat jadi kalau dibandingkan drawing pen yang snowman tadi menurutku ini lebih sturdy ya lebih kuat gitu karena kan ujungnya plastik ini kaku banget gitu loh jadi tintanya keluar dari ujungnya itu ketimbang dipakai untuk menggambar aku lebih suka pakai ini untuk menulis terus terang soalnya mungkin karena kuatnya itu loh jadi aku gak perlu khawatir apakah ukurannya jadi gede atau kecil karena ujungnya ya gitu-gitu aja kuat kok dia aku menemukan fountain pen miniso ini udah hampir kubuang karena aku gak bisa menemukan isinya ya aku tinggal di kota kecil sekarang jadinya susah gitu nyari miniso mesti beli online but anyway ini masih bisa dipakai jadi aku coba sekalian disini ya aku ada bahas tentang fountain pen miniso yang aku bandingin sama merek pilot sekalipun aku ya gak ngerti-ngerti amat sih tapi kalau kalian penasaran dan pengen melihat videonya ini aku kasih linknya di atas harganya kalau aku gak salah Rp39.000 apa ya atau Rp36.000 Rp39.000 kayaknya entahlah pen selanjutnya adalah standard ini pena sejuta umat lah ya gampang banget dicari dan harganya amat sangat murah aku sebenarnya dulu seneng sih pakai ini cuman akhir-akhir ini kayak dia itu begitu lama gak dipakai kalau kalian lihat tuh dia kayak keluarnya gak stabil gitu loh kadang tebel kadang tipis terus kalau kita salah nyimpennya bisa bleber kemana-mana tintanya so I didn't really like it standard you need to fix that oke setelah standard ini ada sonic ini juga ballpoint dan nah ballpoint itu seperti ini kadang kalau kita lama gak pakai dia suka seret gitu loh kayak gak minum dua hari tuh kan aku jadinya orek-orek dudih tanganku supaya dia keluar tintanya karena ujungnya adalah ballpoint jadi ujungnya itu bola dan cara kerjanya hampir sama dengan roll on deodoran bolanya itu bakalan muter untuk mengeluarkan tintanya harganya sih sudah pasti terjangkau ya aku cuman gak suka dia itu terlalu kurus jadi dipegangnya itu kayak kurang mantep untuk penyimpanan aku rasa semuanya hampir sama ya sebaiknya horizontal jangan berdiri gitu nanti bisa beleberan kemana-mana tintanya this is another ballpoint I found it in my mom's text tuh liat ballpoint itu tuh kan emang ya kayak gitu-itu suka kering sendiri ujungnya jadi mesti diorek-orek duduk di tempat lain baru kita bisa pakai yang ini gak ada mereknya jadi aku juga gak tau harganya berapa kayaknya sih ini ballpen yang souvenir dari mana gitu-itu loh nah kalau tipikal ballpen yang seperti itu biasanya ya enak dipakai ya ini sih lumayan enak dipakai sih cuman gak suka aja suka kering gitu aku sukanya karena gambarnya bisa aku ganti dengan gambar yang aku suka next ini juga hasil nyolong di tempat ibuku ini tulisannya GM GM tapi merknya kayaknya gajah mada dengan DJ gajah mada gitu dan dia tebel ini ballpoint tapi isinya gel wow ini bakalan aku colong dan gak dikembalikan sih enak dipakainya terus karena dia itu logam jadinya dipegang tuh mantep banget ini cocok untuk menulis diary supaya tulisannya tuh bagus-bagus gitu gak usah dibawa ke sekolahan ya ntar ilang ini colong ngebel banget soalnya jangan tanya harga aku udah bilang tadi ini hasil nyolong punya mama don't tell her to ini bukan pena bukan ballpoint tapi ini adalah pensil mekanik kebetulan aku nemu juga di stackku sendiri ini memang punya aku cuman punya satu ini eh ada satu lagi deng nah ini isinya feber castle yang 2b terus ukurannya 0,5 standar lah ya kayak begitu aku suka pensil ini karena dia yang gripnya segitiga gitu jadi enak dipegang harganya juga gak terlalu mahal terus isinya sendiri gak gampang patah merk pensil ini eh pensil pensil ini juga feber castle tuntas sudah 19 alat tulis yang ada di rumahku ada yang di colong dari ibuku beberapa yang gak enak bakalan aku kembalikan tapi yang enak yang jelapin tadi kayaknya dia tinggal history in my mom's life terus ini adalah hasilnya menurut kalian mana nih yang enak dipakai atau ada gak yang sama sama kalian pakai di rumah atau di sekolah tapi lagi libur sih ya atau ada gak yang kalian pakai untuk menggambar misalnya kalau aku sih tipe yang menggambar dan menulis di sekolahan well then thank you so much for watching I hope you like today's video semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe dan dibagi ke temen yang lain mungkin mereka membutuhkan informasi ini thank you so much and I'll see you again in my next video bye guys stay awesome stay home stay healthy love you bye